Pemirsa proses lelang jabatan di lingkup Pemkap Moro Jambi saat ini masih berlangsung. Panitia seleksi lelang jabatan Eslon II Pemerintah Kabupaten Moro Jambi masih menunggu rekomendasi dari KASN. Jika setelah hasil rekomendasi dari KASN keluar, maka akan menuruskan kembali ke Kemendagri. Terkait dengan pelaksanaan lelang jabatan Eslon II di Kabupaten Moro Jambi, Panitia seleksi lelang jabatan Eslon II Pemerintah Kabupaten Moro Jambi masih menunggu rekomendasi dari KASN. Jika setelah hasil rekomendasi dari KASN keluar, maka akan menuruskan kembali ke Kemendagri. Henra Timpansir lelang jabatan Moro Jambi mengatakan saat ini surat ke KASN sudah dimasukkan, namun sampai sekarang belum ada balasan, namun jika surat dari KASN keluar, maka secepatnya akan diteruskan ke Kemendagri untuk dilanjutkan proses berikutnya. Saat ini masih terkendala dengan rekomendasi dari KASN sehingga belum bisa memastikan apakah pelantikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu 11 November 2022 atau MOLOR. Selain pihak pansil juga belum bisa memastikan apakah pelantikan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanakan tersebut bisa berbarengan atau terpisah, sebab untuk Kepala Dinas Tukcapil masih ada satu tahapan sesi lagi, yaitu sesi wawancara dengan kependudukan Kemendagri. Tau pihak Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.